Jika terbukti adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU pada penyeluruhan BBM bersubsidi, baik solar maupun pertalain, pihak pertaminasi yang memberikan sanksi tegas sesuai dengan kesalahan, baik berupa peringatan, pembinaan, pembatasan kuota BBM subsidi, hingga pemutusan kontrak hubungan kerja dengan pertamina. Apalagi dengan berlakunya sistem QR Code di SPBU, diharapkan tidak ada lagi kecurangan yang terjadi di SPBU, baik kelalaian yang dilakukan oleh petugas hingga oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, pertamina belum menemukan adanya pihak SPBU yang melakukan kecurangan dalam penyeluruhan BBM subsidi, baik solar maupun pertalain. Saja untuk SPBU-SPBU yang dia tidak melakukan penyeluruhan BBM sesuai dengan ketentuan, ini tentu saja akan kita berlakukan pembinaan bahkan dengan sanksi, sampai dengan penghentian BBM bahkan kalau misalkan dia kesalahannya terlalu fatal, itu bisa dilakukan pemberhentian hubungan usaha atau diputus kontraknya dengan pertamina. Masyarakat yang menemukan adanya kecurangan di sejumlah SPBU yang ada di Aceh juga diharapkan melapor kepada petugas atau bisa melapor melalui kontak pengaduan milik pertamina, sehingga SPBU yang diduga tersebut akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.